Intro Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, sesumbar akan melanjutkan perang hingga tahun 2025. Berbanding dengan klaim tersebut, Hamas justru semakin beringas. Sedangkan pasukan pertahanan Israel atau IDF, banyak yang tumbang hingga mayat tentara perserakan di jalur Gaza. Dilansir dari tribunews.com, IDF mengklaim telah menguasai jalur Gaza. Bahkan pada Rabu 16 Januari, Netanyahu sesumbar akan melanjutkan perang hingga tahun 2025. Namun faktanya, IDF justru banyak yang tumbang, selesai mendapatkan perlawanan sengit dari milisi pembebasan Palestina. Brigada Al-Kazam dan Brigada Al-Quds pun membantah klaim dari IDF tersebut. Berdasarkan laporan dari Arjazeera, Pasukan Penyelamat Udara Israel Pasukan 669 juga masih sibuk mengangkut tentara yang terluka dan tewas. Melihat helikopter Zionis yang perseliwaran mengevakuasi IDF, membuat milisi pembebasan Palestina kirang. Mereka mengklaim pemandangan tersebut sebagai bukti bahwa klaim IDF telah menguasai wilayah jalur Gaza itu hanyalah sebuah kebohongan. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.